Halo teman-teman, kali ini kita dalam perjalanan keluar ya teman-teman Kita akan melihat kiri kanan dulu sambil mendengarkan saya berbicara teman-teman Yaitu mengenai kalian kapan mengganti minyak rim Dalam hal ini kalian pernah atau tidak mengganti minyak rim kalian Sejak kalian beli sampai sekarang Karena banyak sekali pengendara motor yang mengabaikan namanya mengganti minyak rim Asalkan rim masih bisa ditekan dan masih bisa menghentikan sepeda motor Mereka anggap rimnya masih berfungsi padahal salah teman-teman Minyak rim itu ada masa berlakunya Jadi tidak sembarangan naik motor tanpa pernah mengganti minyak rim Karena saya lihat sering terjadi kecelakaan ya teman-teman Terutama di daerah pegunungan itu remblong Remblong itu penyebabnya salah satunya adalah minyak rim itu sendiri teman-teman Dimana kalau kalian beli motor terutama yang menggunakan rem cakram ya teman-teman Itu pasti di bagian master rimnya itu pasti ada minyak Nah minyak itu seiring waktu pasti akan muap teman-teman Akan muap dan akan bercampur dengan air, kotoran, debu Itu masuknya lewat mana kita juga kurang tahu Kemungkinan juga bisa dari bawah Karena kita sering menerjang air waktu hujan Gendangan air itu bisa saja masuk Imbasnya apa teman-teman? Imbasnya kalau dibiarkan terus-menerus Terus nanti minyak rim yang ada di dalam itu Kalau misal kita menerjang air terus-terusan Itu minyak rim yang ada di dalam itu akan berubah menjadi lumpur Jadi minyak yang seharusnya cair Berfungsi untuk meredam panas dan Memberikan tekanan ke piston Itu sudah tidak ada lagi teman-teman Semuanya sudah berubah menjadi lumpur Kalian tahu kan lumpur Lumpur yang biasa Apa ya yang sering kalian lihat Itu kubangan air yang ada lumpurnya Seperti itu Jadi nanti di dalam kaliper Kaliper bawah rim itu Sudah berupa lumpur Jadi minyak rimnya itu sudah habis teman-teman Jadi tidak ada lagi Mengapa kok masih bisa Menghentikan motor atau mengerim Itu karena Di dalam pistonnya itu Hanya berisi angin Hanya berisi angin saja teman-teman Jadi ketika Kalian pakai memang bisa Masih bisa Tapi di dalamnya itu isinya cuma angin Sementara angin itu tidak bisa menghantarkan panas Jadi kampas rim yang panas Yang sering Misal waktu kalian turun gunung Itu kan sering menggunakan rim Tidak bisa tersalurkan teman-teman Tidak bisa tersalurkan Dan akhirnya Yang seharusnya panas dari kampas itu Terbuang melalui minyak rim Ini tidak ada Tidak bisa terbuang Jadi tetap di kampas itu Di kampas itu teman-teman Dan akhirnya menyebabkan rim menjadi blong Atau kecelakaan teman-teman Jadi kalian Sebagai pengguna motor Kalian wajib memperhatikan Namanya minyak rim Itu ada masa Kapan harus diganti Kapan harus dicek Kapan harus dikuras Itu ada teman-teman Biasanya Itu setiap 2 tahun Kalian harus mengecek Dan menguras minyak rim Mengecek maksudnya Gimana kalau Minyak rimnya Habis Dalam waktu Kurang dari 2 tahun Itu sudah Dari batas Low itu sudah Di bawah Itu wajib kalian Isi Tapi biasanya Kalau sudah 2 tahun Itu Harus dikuras teman-teman Jadi minyak yang Mulai ada di Master rim Sampai di piston Itu harus diambil Dikuras Dibersihkan Itu baru Semuanya hilang Karena Dalam waktu 2 tahun Itu Perjalanan kita Sudah jauh teman-teman Sudah sampai Ribuan kilo Sampai puluhan lah Itu Kalian wajib Setiap tahun Harus Memperhatikan Dan mengganti Minyak rim Itu pengalaman Jadi Kalau kalian Punya motor Kalian harus Ngecek Namanya Minyak rim Itu kalau Sudah 2 tahun Kalian wajib Ganti Daripada nanti Di jalan Kena apa-apa Lebih baik Kalian ganti Cuma Minyak rim itu Berapa Paling 10 ribu Yang kecil 50 mili Itu 10 ribu Jadi Ekonomis lah Kalian Pasti mampu Untuk membeli 50 ribu Ganti Kemurah Paling berapa 35 atau berapa Daripada Kalian Ngeblong Malah Kena apa-apa Kan Jadi repot Gitu aja ya Teman-teman Jadi perhatikan Minyak rim Ganti Setiap 2 tahun Kurah Sampai Benar-benar Bersih Dari lumpur Ya Gitu aja ya Teman-teman Sampai jumpa lagi